Keluarga korban penembakan berharap Aibdar Robik Zainuddin diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian. Keluarga juga berharap pelaku mendapat hukuman setimbal karena sudah menghilangkan nyawa kemah. Perwakilan PH korban Zainal Petir usai keluar ruang sidang mengungkapkan bahwa masih menunggu putusan sidang edik terhadap Aibdar Robik Zainuddin tersebut. Dia berharap pelaku mendapatkan hukuman PTDH. Selain itu, keluarga berharap pelaku juga mendapatkan hukuman yang setimbal sebab telah menghilangkan nyawa korban. Hingga petang ini, sidang edik di Mapul Decoa Tengah terhadap Aibdar Robik Zainuddin masih berlangsung. Sidang dihadiri oleh sejumlah saksi hingga kompol nas. Rahayudha Febrianto, Kompas TV, Semarang Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.